Rotinya sudah matang di sini Tuh, lihat tuh, dalam segera-segera Bapak Enak nih, Kak Ada pejunya di dalam Sedang, apa kabar? Segera, apa kabar? Saya muncul lagi sekarang di dapur Sekarang pakai baju biasa ya Karena kalian sudah lihat di judul Jadi vlog kali ini, saya mau bikin pisang bolen Tapi tanpa ribet bikin adonan Jadi nanti yang saya lihat di video resepnya Dia punya hasil bagus, mengembang, lembut Jadi semoga kita akan mendapatkan hasil yang sama ya Jadi oke, langsung saja Tidak usah basa-basi panjang lebar Langsung kita cek bahan-bahannya apa saja Jadi bahan-bahannya ada di sini Ini yang utama, ini kita punya kulit Pastri Ini yang bikin jadi segala sesuatunya, jadi mudah ya Dan ini ada pisang Ada keju cheddar Ini by the way, Bapak RT salah beli ya Saya punya maksud yang masih blok-blok begitu dia belinya yang kayak gini Ya sudah tidak apa-apa, kita pakai saja Dan ada meses Oke, jadi tadi tuh bahan-bahannya ya Sudah sedara, sekarang ini saya mau potong-potong dulu pisangnya Ini betul-betul ya Kulit Pastri ini dia menyelamatkan sekali ya Untuk kita-kita yang mau yang instan-instan ya Mau tetap yang homemade, tapi tidak harus yang sampai kita baku banting di dapur begitu kan dengan adonan-adonan Itu juga bagus ya, seharusnya maksudnya bikin sendiri kan jauh lebih sehat lagi Tapi kalau ada yang praktis kenapa tidak ya kan Oke, jadi ini pisangnya Saya mau bagi dia 10, karena ini kulit pastinya ada 10 ya Jadi usahakan dapat 10 Potong gitu Satu Dua Tiga, empat Ini tinggal tambah satu lagi, eh tambah dua lagi Pisang ini kalau kita di Indonesia Di Indonesia Timur, kita bilangnya kayaknya ini pisang Ambon Kalau di supermarket lokal disini tuh Pisang tuh cuma ada satu jenis ini ya, saudara-saudara Kalau mau pisang jenis lain, berarti kita harus ke toko Asia Dan pisang jenis lainnya cuma pisang tanduk, saudara-saudara Tidak ada kayak pisang apa Pisang raja Atau pisang Apa lagi namanya nih Di kitab kampung bilang pisang abu-abu Atau banyak pisang susu Kan biasanya pisang susu yang biasa untuk burung urib makan itu Kita kampung ya bilang pisang susu Terus apalagi ya pisang Di Indonesia kan banyak jenis pisang ya Kalau di Belanda sih nih Di supermarket lokal tuh mereka cuma punya satu jenis ini Pernah dulu waktu saya baru-baru pindah ke Belanda itu Pernah saya dapat pisang tanduk di Lidl Tapi sekarang-sekarang sudah pernah dapat lagi ya Jadi sekarang kita mulai gulung-gulung By the way, kalau kalian tidak punya kertas untuk panggang-panggang ini Kalian pakai tepung sama mentega ya Oles mentega terus hampur tepung sedikit gitu Jadi kita mulai yang pertama Ini tadi saya kasih keluar dari freezer Kalau di video contohnya kayak gini ya Jadi Mangsobat itu dia bagi dua itu pisang Harusnya pakai keju yang blok-blok itu ya Tapi ya kita usahakan saja semuanya dia bisa Atau kita lubang sedikit begitu ya Supaya dia bisa tahan di dalam ya Ini cara potong begini bisa ikut master chef Keju Dan kita tutup Iya Elora kenapa Kita tutup baru kita Oh taruh dia di tengah-tengah begini Baru tinggal ditutup nih Bisa ditarik-tarik sedikit Karena dia lentur juga nih barang ternyata ya Dan kita tutup dia Kayak gini Ya ampun sudah-sudah segampang ini Ya ampun Dan Ini dikasih Lipat-lipat Baru tutup lagi gitu Sekarang yang coklat keju ya Kasih begitu Ini begini nih ya Kalau ibu RT punya pengetahuan Apa keju cedar tuh semua sama ternyata Yang cedar yang saya tahu tuh Yang kayak begini tuh Saudara-saudara yang menentukan ini Ternyata Ibu RT punya pengetahuan Masih shampi Oke jadi sekarang ini yang terakhir Tadi dua saya sudah kasih masuk Yang isi coklat ya Yang terakhir Jadi yang isi coklat Keju Pisang coklat keju tuh ada empat Eh anak-anak Kan bikin apa Oke sudah beres Saudara-saudara Jadi sekarang ini saya mau diamkan sebentar Sambil tunggu oven panas ya Jadi sekarang saya mau panaskan oven 220 derajat Untuk 20-25 min Jadi ini untuk olesan Tadi saya campur kuning telur Sama 1 sendok makan Susu kental manis ya Jadi sekarang ovennya sudah ready Kita ini dulu oles dulu ya Si ayang-ayang ini Kita oles mereka Cantik-cantik Kita oles dengan penuh kasih sayang Asik Beres Sekarang kita mau Panggang Mari kita masukkan Lahan-lahan Mari menunggu hasilnya Penasaran ini Ini nanti kita punya Snack sore ini Ini rotinya sudah matang disini Ini by the way Ini warnanya ini bukan berarti Gosongnya Saudara-saudara bukan berarti dia angus Ini karena mungkin tadi Terlalu Saya pakai susu kental manisnya Mungkin agak kebanyakan Atau saya curiga juga Mungkin karena ovennya itu tadi Saya suhunya terlalu tinggi mungkin Harusnya mungkin 210 Tapi saya taruh 220 Soalnya dia punya dos itu 220 Jadi oke Sekarang saya mau siapkan ini Roti-rotian Kita mau makan Silahkan atur Ya ini saya sudah lupa Yang mana Yang rasa apa Mana yang rasa apa Jadi Bawa saya satu bag ini Saya mau ke atas meja Nanti kita tinggal buka-buka Satu-satu Saudara-saudara Tidak panas itu tenang Jangan panik Anda ya Papa punya gelas mana Gelas kopi Ada pakai coklat ini Kelihatan ada pakai coklat Tidak panas itu tenang Itu-itu-itu Kayaknya Rese-met coklat yang ada Untuk coklat mayok Ya-ya-ya Loh orang Tante lihat ya Tadi saya diketepu rambut Sudah buka Aku mau coklat Mari kita coba Eh, lo orang mau berdoa Tidak makan Amin Amin Mari makan Kita coba ya Saya akan buat Sampai yang lain Sampai yang lain Sampai yang lain Kita buka ya Lihatnya Ini keju Ini rasa keju Oh yang saya punya Oh ini coklat Lihat ini Isap Lihat Ada keju Oh iya keju Keju pisau Lihat itu Dalam sedara-sedara Papa Coklat 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 Enak loh Sudah-sudah Asap pisangnya juga Ternyata tidak aneh ya So, Tante Mika Dia tidak suka Karena ada pakai pisangnya Jadi dia tidak mau makan Dan ini semua Ada pisangnya di dalam Sudah Kita kasih dia Apa Paper notes Jadi ini kayak Tradisinya orang Belanda Biasanya kalau pas Sudah Desember Begitu tuh Ini jadi Mereka punya Andalan Untuk Sinterklas Sama Pit Ya Elu lagi Ya, Elu lagi sekarang mau Di doa Oke, Barang Elu lagi Kacau kita nih Sudah-sudah Sudah kita hantam Dan Dihak gajah semua Enak, kan? Oh, enak Enak Gampang lagi Tuk Kuliat Itu juga Kuliat Ini saya jadi semangat loh Kayak Apa Bikin-bikin kue Begini Gara-gara kulit Astri Ya, saudara-saudara Enak Mika Bikin kue Enak Kacau Enak Pisang yang Coklat Pisang coklat Pisang coklat Ada lagi pisang coklat keju Mungkin ada di coklat situ Dutup Eh, doang dulu tutup lah Tidak masih makan Ternyata pisang ini deh tidak aneh Saya pikir itu nanti kayak aneh gitu Kayak kalau kita pakai pisang susu mungkin gitu Gara-gara tidak Tetap enak Tidak 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 Hei, 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 baru satu sedikit sudah begini ibu ini Bikin naggih loh ini saudara-saudara Saya gak peta sudah makan berapa, saya baru makan dua Elora satu Berarti saya dengan Elora ini kan tiga Gak peta sudah makan lima Karena sisa dua di sini Ini makan lima, suka gue Banyak kenyang Hei, 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 hei So, saudara-saudara, jadi dua ini ya kita akan simpan dulu ya Simpan mungkin untuk sarapan besok atau nanti setengah malam jadikan snack juga Jadi, sekarang Mika mau tutup toh Oh habis Mika tutup Ya Tutup Saya tutup sedang-sedangkan dengan isu dan Saya tutup Saya tutup 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 Saya tutup Saya tutup 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 Makasih Tak sejak Tidak 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 Aku Tidak